Di dalam pidatonya saat kampanye akbar Partai Nasdem di Provinsi Lampung, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paulo berharap pemilu 2024 berjalan bebas tanpa intervensi agar tercipta pemilu yang tenang tanpa kecemasan. Kita berharap penyelenggara pemilu harus mampu menjalankan misi dan tugas amanat yang ada pada dirinya untuk bersikap menjaga jalannya pemilu yang jurdil. Pemilu yang memang bebas dari intervensi, dari pihak manapun. Pemilu yang tidak memihak kepada satu kelompok, satu golongan. Tapi pemilu itu lahak bagi kita semuanya. Semua partai-partai politik mengikut pemilu itu sendiri. Dan inilah tugas misi kita, saudara-saudara, untuk ikut beserta mengawasin jalannya pemilu itu. Siap? Siap? Siap. Nasdem harus siap, saudara-saudara, semuanya. Nasdem harus siap. Kenapa? Kenapa? Kenapa kita ingin pemilu yang bersih? Pemilu yang tidak rusak. Pemilu yang tidak kotor. Pemilu yang termanipulasi. Dan ini tidak menyebabkan nanti hasil pemilu itu akan diterima oleh masyarakat dan rakyat yang luas. Kalau memang rakyat ingin menerima hasil pemilu secara baik, bersyukur apapun hasilnya. Siapapun yang menang ataupun yang kalah. Jalankan amanah menjalankan pemilih ini secara baik dan bersih. Inilah harapan kita. Dari bumi Lampung ini kita berharapkan, menunjukkan harapan ini kepada siapapun termasuk khususnya. Khususnya adalah penyelenggara pemilu. Maka begitu besar tugas dan amanah yang ada bagi penyelenggara pemilu. Itulah harapan kita sebagai rakyat. Itulah harapan kita sebagai partai institusi, partai politik yang ada sebagai peserta pemilu. Dan insya Allah mudah-mudahan suara kita dari Lampung ini akan didengar dan dijalankan secara baik. Terima kasih telah menonton!